Ya, mudah-mudahan harapan saya, Bertrand, tambah menyempurnakan keluarga saya, tambah menyempurnakan lagi kehidupan saya dan istri saya. Itu gunanya di mana Bertrand sendiri akhirnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, memberikan support untuk Bertrand. Ya, saya tidak pernah berpikir bisa sampai seperti sekarang ini, tawaran demi tawaran untuk Bertrand juga ada, tapi mohon maaf, memang saya seleksi sekali, saya tidak mau dia terlalu banyak bekerja, ya, itu saya tidak mau dia akhirnya jadi enjoy dengan pekerjaannya, dia tidak nyaman dengan sekolahnya. Jadi, saya benar-benar selektif banget milinya, kalau saya oke-oke, tidak, jadi ada beberapa yang, tidak usah lah, tidak usah lah, ya, boleh. Lebih ke tawaran yang memang harus 50 menit dia show, kecuali kalau lo mau dia nyanyi-nyanyi terus, karena saya masih ngajarin veteran untuk bisa, Bapak-bapak, ibu-ibu, gitu, jadi, dia anak kecil nyanyi-nyanyi, tancap terus, tancap aja terus, dengar musik, dengar mic, dia juga ngambil langsung pasti, tapi saya pengennya dia menjadi seorang entertainer yang bisa menghibur banyak orang, gitu. Saya kasih referensi-referensi video, kayak di tayangan Youtube pun, saya batasin usianya, ya, tayangan digital pun saya batasin usianya, nonton di TV pun saya batasin usianya, kan, film-film di digital, itu kan ada, tapi, kan kita bisa setting usianya, jadi saya nggak perlu khawatir ketika dia megang remote TV, saya sudah setting usianya, Saya yang mengalah, dengan istrinya saya tidak ngonton, biarkan dia di situ aja.